Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam sebuah hadis dari Aisyah RA dikisahkan ketika Aisyah sedang duduk bersila di dalam rumah Tiba-tiba Rasulullah SAW datang lalu masuk sambil mengucap salam Dia segera bangun karena dia menghormati dan memuliakannya Rasulullah bersabda, duduklah di tempat duduk, tidak usahlah berdiri, wahai umul mu'minin Kemudian Rasulullah duduk sambil meletakkan kepalanya di pangkuannya Lalu beliau berbaring dan tertidur Kemudian Aisyah menghilangkan uban pada jangguk Rasulullah dan didapati 19 rambut yang sudah putih Maka berfikirlah dalam hatinya dan berkata Sesungguhnya baginda akan meninggalkan dunia ini sebelum aku Sehingga tetaplah satu umat yang ditinggalkan oleh nabinya Maka dia menangis sehingga mengalir air matanya jatuh menetes pada wajah Rasulullah Rasulullah terbangun dari tidur seraya bertanya Apakah sebabnya sehingga engkau menangis, wahai umul mu'minin? Aisyah RA menceritakan ungkapan hatinya Kemudian Rasulullah bertanya Bagaimana kejadian yang luar biasa bagi mayat? Aisyah berkata Tunjukkanlah wahai Rasulullah Rasulullah berkata Engkau saja yang katakan Jawab Aisyah RA Tidak ada keadaan yang lebih luar biasa bagi mayat ketika keluarnya mayat dari rumahnya Dimana anak-anaknya sama-sama bersedih hati di belakangnya Rasulullah bertanya lagi Itu juga luar biasa Terus apalagi yang luar biasa lebih dari itu? Jawab Aisyah Tidak ada hal yang lebih luar biasa daripada mayat ketika dia diletakkan di dalam niang lahat Dan ditimbuni tanah keatasnya Kemudian kaum kerabat semuanya kembali Begitu pula dengan anak-anak yang disayanginya Semua kembali Mereka menyerahkan kepada Allah beserta dengan segala amal perbuatannya Rasulullah SAW bertanya lagi Adakah lagi yang lebih luar biasa daripada itu? Jawab Aisyah Hanya Allah dan Rasulnya saja yang lebih tahu Maka bersabda Rasulullah Wahai Aisyah Sesungguhnya Sehebat-hebat keadaan mayat ialah ketika orang yang memandikan masuk ke rumahnya untuk memandikannya Maka keluarlah cincin di masa remaja dari jari-jarinya Dan ia melepaskan pakaian pengantin dari badannya Bagi para pemimpin dan fukoha juga melepaskan sorban dan mahkota dari kepalanya untuk dimandikan Di kala itu ruhnya memanggil ketika ia melihat mayat dalam keadaan telanjang Dengan suara yang seluruh mahluk mendengar kecuali jin dan manusia yang tidak mendengar Maka berkata ruh Wahai orang yang memandikan Aku minta kepadamu karena Allah Lepaskanlah pakaian ku dengan perlahan-lahan Sebab di saat ini aku sedang istirahat dari kesakitan sekrotul maut Dan apabila air disiram Maka akan berkata mayat Wahai orang yang memandikan akan roh Allah Janganlah engkau menyiram air dalam keadaan yang panas Dan janganlah pula dalam keadaan sejuk Karena tubuhku terbakar ketika lepasnya roh Dan jika mereka memandikan Maka berkata ruh Demi Allah Wahai orang yang memandikan Janganlah engkau gosok tubuhku dengan kuat Sebab tubuhku luka-luka dengan keluarnya roh Apabila telah selesai dari dimandikan Dan diletakkan pada kafan Serta tempat kedua telapaknya sudah diikat Maka mayat memanggil Wahai orang yang memandikanku Jangan engkau kuat-kuatkan dalam mengkafani kepalaku Sehingga aku dapat melihat wajah anak-anakku Dan keluargaku Sebab ini adalah penglihatan terakhirku pada mereka Adapun pada hari ini Aku dipisahkan dari mereka Dan aku tidak akan berjumpa lagi Sehingga hari kiamat Apabila mayat dikeluarkan dari rumah Maka mayat akan menyeru Demi Allah Wahai jamaahku Aku telah meninggalkan istriku menjadi janda Maka janganlah kamu menyakitinya Anak-anakku telah menjadi yatim Janganlah menyakiti mereka Sesungguhnya pada hari ini Aku akan dikeluarkan dari rumahku Dan meninggalkan segala yang ku cintai Dan aku tidak lagi akan kembali Untuk selama-lamanya Apabila mayat diletakkan ke dalam keranda Maka berkata lagi mayat Demi Allah Wahai jamaahku Janganlah kamu percepatkan aku Sehingga aku mendengar suara ahliku Anak-anakku Dan kaum keluarga ku Sesungguhnya hari ini Ialah hari perpisahanku dengan mereka Sehingga hari kiamat Innalillahi wa inna ilahi roji'un Sahabat Firdaus Inilah kisah sedih Namun menakutkan juga Semoga kita semua nantinya Meninggal dalam keadaan khusnul khotimah Allah lindungi kita di alam kubur Dan dijauhkan dari api neraka Begitu juga dengan keluarga Sahabat dan tetangga kita Amin ya rabbal alamin Wallahu'alam biswaf Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh